Satuan Reserse Narkoba Polreskobumikota mengamankan sejumlah pengedar dan penyelahgunaan narkotika, psikotropika, serta obat-obatan terlarang. Tercatat ada tujuh tersangka dalam kasus ini. Dua diantaranya merupakan anggota geng motor atau gangster. Kapolreskobumikota KBP Sumarni menjelaskan, tujuh tersangka merupakan hasil tangkapan dari satu pekan terakhir, yaitu dari tanggal 26 sampai 31 Mei 2021, dengan rincian TKP Kecamatan Warudoyong, satu kasus, Kecamatan Cisaat, satu kasus, Kecamatan Sukaraja, satu kasus, dan Kecamatan Cikole, dua kasus. Menurut Sumarni, mereka ditangkap beserta barang bukti, narkoba dan obat-obatan terlarang. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan selama satu pekan terakhir ini, anggain sabu seberat 17,34 gram, ganja seberat 29,64 gram, 3 butir pil Erexlona, Kemudian obat-obatan berbahaya seperti Heximer, 24 butir, dan Tramadol, 679 butir. Juga ada sejumlah uang, tujuh handphone, dan dua unit timbangan digital. Selama satu minggu ini, dari tanggal 26 Mei sampai dengan 31 Mei 2021, dalam satu minggu ini kami berhasil mengungkap lima LP dengan tujuh tersangka, di mana TKP-nya terjadi di daerah Warudoyong, Cisaat, Sukaraja, dan Cikole. Dari pengungkapan ini, kita berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 17,34 gram, kemudian ganja seberat 29,64 gram, kemudian obat-obat berbahaya terdiri dari Heximer, 24 butir, kemudian Tramadol, 679 butir, reklonan 3 butir, kemudian 7 unit handphone berbagai merek, 2 unit timbangan digital, dan uang hasil penjualan 210 ribu rupiah. Para tersangka terancam melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun. Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun penjara.